Intro Kembali lagi bersama saya Darwin kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita malam yaitu cermat jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, komen, dan like oke langsung saja kita dengarkan ceritanya ini kejadian waktu saya lulus kuliah yaitu habis lulus kuliah saya main atau kerja diajak kakak saya di daerah Singaraja di Bali jadi jadi horror yaitu di sebuah kos-kosan jadi pada waktu itu aku kerja di dulu namanya Carrefour ya sekarang udah jadi transmat di Carrefour Singaraja itu aku kerja selama 6 bulan pertama aku tinggal di tempat kakakku setelah dapat kerja itu aku kos, wah kos itu aku nyari daerah sekitar dekat Singaraja itu di daerah Trasmat itu aku dapat itu kos-kosannya itu besar, besar banget, besar besar terus depannya gerbangnya itu ada pohon banget gede banget itu ada kalau gak salah ada kamarnya berapa ya, 1, 2, 3, ada sekitar 15an kamar dan itu ada tingkatnya juga aku posisi itu di atas di tingkat di atas itu ada 3 kamar dan kosong semua aku paling pojok aku ingat paling pojok terus sebelahnya kamar mandi dan balkonnya itu pemandangannya adalah rumah kosong yang jadi aneh itu 15 kamar yang kos hanya 2 orang, saya sama ada 1 orang dibawah lagi nah itu pertama hal-hal gak ada kejadian aneh seperti biasa gak ada kejadian aneh kos seperti biasa aku pulang malam kenapa gak ada kejadian aneh cuma pada waktu itu pada malam malam itu ada suara langkah kaki jadi aku pulang kerja malam itu ada langkah kaki naik ke tangga tek 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 aku biasa jam tak kirain ibu kos, ibu kosnya tuh cewek ibu-ibu udah tua aku tak pikir alah, ibu udah amat lah udah malam juga akhirnya aku udah lagi besok paginya ya udah seperti biasa lah ini kejadian yang kejadian tuh temanku jadi temanku tak suruh main namanya itu riang riang tak suruh main waktu itu sore hari ke kos kan di baru mobil itu masuk tuh ada pohon mangga besar gerbangnya kecil masuk abis itu halamannya abis itu ada kayak gak sibuk tuh balik bengong gitu jadi pada saat dia lewat ada bapak-bapak tua katanya bapak-bapak tua jadi dia permisi katanya dia gitu habis itu dia ke atas dia tanya siapa sih bapak-bapak tua kok ada bapak-bapak tua kok ada bapak-bapak tua di jam aja suara-sara itu gak ada tapi bilangin orang yang kos ini cuma aku aja sekarang yang orang bawah tuh udah keluar kata gituin maku mungkin suaminya ibunya tak pikir gitu pertama suaminya setelah kejadian itu keesokan harinya si ibu kos ini minta tolong pada sama aku minta tolong mas boleh gak minta tolong makuin figora foto di dalam rumah katanya ibunya nah pada akhir itu aku turun turun ke bapak-bapak bantuin ibunya bantuin figora maku karena udah foto-foto keluar aku tanya ibu anak-anaknya ibu kemana anak-anaknya ibu udah keluar udah di luar semua jadi ibu tinggal sendiri lah suaminya ibu ibu udah meninggal lama jadi langsung aku merinding flashback keingat cerita temanku yang baru kemarin kejadian itu siapa nah terus kemarin teman saya kelihatan bapak di kasih putih ibu nya cuma senyum aja ketawa terus saya tanya ibu kalau setiap malam sering naik ke atas ya ke tangga ya enggak paling si siapa katanya gitu aku jadi merinding merinding aku ngeri banget waktu itu jadi merinding dan aku pengen sebenarnya pindah kos pada saat itu aku pindah kos tapi aku udah bayar kontan 2 bulan jadi kan emang gitu akhirnya setiap malam aku tidur itu jadi minta temenin temanku jadi temanku gantian yuk temenin aku di kos istirahat temen aku di kos istirahat setiap malam itu terus denger-dengar cerita katanya orang-orang sana bilang ngelapain juga kos disana kos disana loh angker katanya dia dulu pernah ada mahasiswa yang dibawahnya mangka itu kan ada kamar juga itu pernah ada mahasiswa gantung diri katanya nah jadi kan saya nggak tahu pantas kok dikasih murah juga kos-kosan dikasih murah akhirnya aku bayar 2 bulan tau-tau beberapa minggu kemudian banyak kejadian ada aneh tapi aku kuat-kuatin itu aku kalau nggak salah kos itu satu bulan setengahnya setengahnya aku nggak nggak udah auto udah-udah pindah gitu itu emang ngeri banget gitu jadi buat temen-temen kalau di perantauan atau di tempat-tempat lain saat ada kos maksudnya harganya miring atau apa itu di cek lagi di cek petangga sekitar atau apa semuanya itu bener-bener kayak gimana ya ngeri ngeri banget aja kan tanda tanya harga murah terus fasilitasnya ya lumayan tapi jadinya curiga apa perkena kos ini bekas orang gantung diri atau dibuat tumbal atau apa nggak tahu lah sekian ceritanya seperti itu sobat black story nantikan cerita selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan like dan komen selamat malam salamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.